Siapa yang gak kaget dapet email dari youtube bahwa akun adsense telah dibatalkan atau nonaktif? Bingung dong, padahal kan selama ini menurut kita belum ada pelanggaran, aman-aman aja main youtubenya, kok bisa adsense-nya dibatalkan? Yuk guys, kita bahas sama-sama. Sebelum itu jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my youtube channel. Oke guys, jadi di video ini aku mau bahas tentang per-youtube-an lagi. Kemarin pada heboh banget karena dapat email pembatalan Google Adsense dari youtube. Kira-kira kenapa bisa dibatalkan kayak gini? Dan apakah saldonya yang masih ada sebelum dinonaktifkan bisa cair ke rekening? Dan bagaimana dampaknya untuk channel youtube kita? Untuk youtuber pemula, kalian akan mendapatkan jawabannya di sini. Untuk itu, stay tune di video ini. Semua informasinya berawal dari sini. Halaman beranda dan akun pembayaran youtube per 23 Februari 2022. Mulai bulan Maret 2022 dan dalam peluncuran selama beberapa bulan ke depan, penghasilan youtube akan memiliki halaman beranda dan akun pembayaran terpisah di adsense. Teman-teman youtuber ingat nggak sih? Dulu ada informasi dari youtube bahwa akun pembayaran adsense terpisah. Jadi, pembayaran produk Google itu dibagi dua. Yang pertama adsense untuk website atau blog dan lain-lain. Kemudian yang kedua khusus untuk gaji youtube. Oleh karena itu, kenapa ketika kita buka Google Adsense dulu waktu berlakunya pembayaran terpisah ini, ada dua pilihan yang bisa kita klik di sana yaitu ada adsense dan juga youtube. Sebenarnya dengan pembayaran terpisah ini lebih efektif untuk teman-teman yang memiliki website atau blog atau menjadi seorang blogger. Akan tetapi banyak teman-teman youtuber yang menjadi bingung gitu karena pembayaran terpisah jadi harus mengklik salah satunya. Pengalaman adsense untuk kreator youtube kini semakin meningkat. Mulai bulan Maret 2022 dan diluncurkan selama beberapa bulan ke depan, youtube akan memiliki halaman beranda adsense untuk youtube khusus di adsense. Dengan halaman ini, kreator dapat mengakses penghasilan akhir dari youtube dengan lebih cepat di adsense. Selain itu, pembayaran untuk penghasilan youtube akan dipisahkan ke akun pembayarannya sendiri. Artinya, akun pembayaran youtube dan adsense akan memiliki jumlah nilai minimum pembayaran yang terpisah. Hal ini penting untuk dipahami jika Anda menggunakan adsense untuk mendapatkan pembayaran selain dari youtube. Karena dapat memengaruhi waktu pembayaran. Jadi karena youtube meluncurkan akun pembayaran adsense yang terpisah, artinya ada akun pembayaran khusus untuk blog dan juga khusus untuk youtube. Jadi sangat efektif memang kalau kita pikir-pikir ya guys. Sehingga nanti kita bisa lebih membedakan mana nih penghasilan dari blogger kita dan mana penghasilan dari youtube kita. Sementara untuk estimasi pendapatannya sama yaitu 100 dolar. Yang dimana jika blog sudah terpenuhi 100 dolar maka akan bisa cair ke rekening teman-teman. Dan begitu pun untuk youtube jika sudah mencapai estimasi pendapatan maka bisa dicairkan ke rekening kalian. Nah pertanyaannya bagaimana yang tidak ada website atau blog atau kita hanya menggunakan youtube saja. Nah itulah sebabnya kenapa youtube mengirimkan email ke teman-teman bahwa salah satu akun pembayaran Anda telah dibatalkan. Karena untuk teman-teman yang nggak punya website atau blog atau hanya menggunakan google adsense-nya untuk youtube saja. Artinya google adsense untuk youtube itu masih aktif. Sementara google adsense untuk blog atau website itu yang tidak aktif atau tidak kepake. Nah oleh karena itu kenapa teman-teman mendapatkan email pembatalan seperti tadi itu. Karena adsense untuk blognya kalian itu nggak kepake atau hanya menggunakan adsense-nya itu hanya untuk youtube. Ya kalau ada youtuber yang menggunakan blogger juga atau website gitu maka mereka tidak akan mendapatkan pembatalan seperti ini. Selanjutnya bagaimana dengan saldo yang masih ada di adsense yang dibatalkan tadi. Apakah bisa cair ke rekening kita atau bagaimana? Lagi-lagi masalah estimasi pendapatan yaitu 100 dolar guys. Kalau ada saldo kalian di info pembayaran adsense minimal 1.300.000 ya untuk 100 dolar itu tetap bakal bisa cair ke rekening kalian. Tetapi guys kalau di bawah itu di bawah 100 dolar tidak akan diproses alias hangus. Lalu apa dampaknya ke akun adsense youtube kita? Jadi akun pembayaran yang aktif lainnya dengan google adsense saat ini ya guys tidak akan berdampak. Artinya kalau kalian cuma pake untuk youtube ya nggak bakal terdampak apa-apa gitu guys. Saldonya akan tetap masuk dan cair jika sudah mencapai estimasi pendapatan. Hal ini tidak hanya 1-2 youtuber yang kena guys tetapi ini adalah masalah umum youtube. Teman-teman pasti dapat informasi ini ketika membuka youtube studio di hp kalian. Nah kalau kalian buka itu ini ada dari erika tim youtube ya pembatalan akun pembayaran adsense yang tidak aktif. Hai teman-teman kreator Anda mungkin telah menerima email dari google adsense bahwa salah satu pembayaran Anda telah dibatalkan. Untuk klarifikasi akun pembayaran youtube dan monetisasi saluran Anda tetap aktif. Tidak ada perubahan yang dilakukan di sana. Konteksnya pada bulan Februari kami mengumumkan penyederhanaan pengalaman adsense untuk kreator sehingga siapapun yang menghasilkan uang dari youtube akan memiliki akun pembayaran khusus. Untuk penghasilan youtube sekarang terpisah dari akun pembayaran adsense untuk publisher pengguna admod atau adx. Jika Anda hanya menghasilkan uang dari youtube yaitu Anda tidak menggunakan produk seperti admod atau adx sebagai publisher, Anda menerima pemberitahuan email bahwa kami membatalkan akun pembayaran adsense untuk publisher yang masih terkait dengan akun adsense Anda setelah pembaruan ini. Akun ini tidak terkait dengan akun pembayaran youtube Anda dan pembatalannya tidak akan mempengaruhi kemampuan Anda untuk memonetisasi channel atau menerima pembayaran adsense youtube. Erika Tim Youtube Nah guys ini adalah informasi validnya jadi sekali lagi meskipun teman-teman mendapatkan email pembatalan akun adsense akan tetapi tidak terdampak ke akun adsense youtubenya kalian. Yang dibatalkan hanya adsense yang tidak aktif alias untuk pengguna youtube saja dan tidak menggunakan website atau blogger. Oke guys sekian dulu informasi ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada informasi yang kurang atau ada yang lebih mengetahui boleh sharing ke kolom komentar. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan guys. Dan sekian dulu thank you so much for watching. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Wassalamualaikum bye.